Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Mas Dr. Bambang Nursena mengutip ayat Al-Quran Ya seperti biasa Tentunya untuk menguatkan iman jemaahnya Ya kan? Untuk meyakinkan kepada jemaahnya Agar supaya jemaahnya itu yakin dengan betul Bahwa Trinitas itu Bukan berbicara atau bukan menjelaskan soal jumlah Nah video daripada Dr. Bambang Nursena ini Justru ditanggapi oleh orang Kristen Ya justru ditanggapi oleh orang Kristen Jadi saran saya nih buat teman-teman Kristen Yang mungkin mau membahas Al-Quran atau hadith Atau tentang keislaman Ngaca dulu lah kalian Ya ngaca dulu lah kalian Atau paling tidak Rafat dulu lah kalian Kata pendeta di Sudulubis Rafat dulu kalian Satukan persepsi dulu Kita simak videonya teman-teman Baik video kita kali ini judulnya adalah Menangkal akal-akalan Bambang Nursena Buat siapa saja mungkin diantara teman-teman Sahabat-sahabat ada yang belum tahu siapa itu Bambang Nursena Bambang Nursena adalah salah satu orang yang dianggap tokoh di Indonesia ini Yang sejak puluhan tahun yang lalu Sering menebarkan kabar dan berita-berita bahwa orang-orang Kristen yang tidak percaya Trinitas adalah orang-orang yang bodoh Orang yang kurang pandai Bahkan dianggap sesat Dalam berbagai forum Dalam berbagai kesempatannya Sering sekali Juga melalui buku-bukunya Melalui seminar-seminarnya Bambang Nursena menyebarkan berita Orang-orang Kristen yang menolak Trinitas Itu tidak Alkitabiah Itu keliru Sehingga jika hari ini mungkin ada diantara Saudara dan saudari yang menonton video ini Saudara juga berpikir hal yang sama Bahwa jika ada orang Kristen Tetapi tidak percaya Trinitas Maka orang Kristen itu pasti sesat Nah jika saudara berpikir seperti itu Bisa jadi Saudara juga korban Dari propaganda-propaganda Seperti yang selama belasan bahkan puluhan tahun ini Sering gencar dikabarkan oleh orang-orang Seperti Bambang Nursena Salah satunya Nah sahabat-sahabat Trinitas sendiri Atau the doctrine of Trinity Atau doktrin alat tritunggal Itu sebenarnya ada banyak versi Seorang kawan saya Pendeta senior mengatakan Jika kita mengumpulkan 10 orang pengajar Trinitas Bisa jadi ada 11 paham yang berbeda Nah artinya di dalam Golongan pengajar-pengajar Trinitas sendiri Tidak mendapat satu kesepakatan Bahwa Trinitas yang Dalam tanda kutip benar itu seperti apa Karena memang sebenarnya Trinitas Bukan ajaran Alkitab Sehingga siapapun yang berusaha mengajarkannya Selalu bisa berbagai macam Beragam versi Nah bagaimana dengan versi Trinitas Yang diajarkan oleh Bambang Nursena Untuk lebih jelasnya Kita bisa melihat cuplikan Dalam videonya yang berikut ini Sudahnya betapa gencarannya kampanye Nanti Trinitas Yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang Berada di luar iman kristal Yang posisinya Menyalahpahami iman kristal Tetapi juga dilakukan justru oleh orang-orang kristal sendiri Yang tidak pandai memahami Ajaran kitab suci Terlebih-lebih dia tidak memahami sejarah gereja Sehingga Trinitas Mereka tidak bisa membedakan dengan Trinitas Trinitas Sebagai mana kita bahas dalam pembahasan kita sebelumnya Bukan berbicara tentang jumlah Tetapi bicara tentang pebagimanahan Tuhan Punggapan Arab untuk Trinitas Seperti yang sudah saya kutip dari buku Akuna Fadil Sidarus Adalah Asalus Al-Ahhad Salusul Al-Ahhad Bukan Salisu Salasya Sebagai mana yang sering sekali Disalahpahami oleh pihak Tuhan Kristal Sejarah khusus yang menggunakan Aksalaman Quran Yang intinya Kaksirlah orang yang mengatakan bahwa Sesungguhnya Arab adalah ketiga dan ketiga Setelah berkabaran Al-Ahhad Inna Allah Salisul Salasya Terhitunglah Itu bukan bicara tentang Tiga berbicara Banyak yang bisa Tetapi bicara tentang Alah yang esah Alah yang esah itu Eksistensinya dikihaskan dengan Bapak Lalu di dalam kiri Alah yang esah itu Ada firmannya yang kekal Dan rohnya yang kekal Yang selalu Nah sahabat-sahabat Tadi kita sudah sama-sama Menonton Cuplikan Pengajaran Trinitas Versi Bambang Nursena Ada beberapa poin tadi ya Di videonya Kita bisa menangkap dengan jelas Bahwa Dikatakan bahwa Orang-orang yang tidak Percaya Trinitas Sebagai orang yang Kurang pandai Dalam memahami Ajaran Kitab Suci Jadi menurutnya Kalau pandai memahami Kitab Suci Pasti percaya Trinitas Begitu kira-kira Padahal sahabat-sahabatku Di dalam Yisaya Pasal yang kelima Ayat 21 Ada tertulis demikian Celakalah mereka Yang memandang Dirinya bijaksana Yang menganggap Dirinya Pintar Jadi celaka Sebentar Saya percepat dulu Teman-teman Orang-orang yang merasa Pintar Yang merasa pandai Itu celaka Menurut Yisaya 5 Ayat 21 Kemudian juga Dikita perjanjian baru Dikatakan Orang-orang yang merasa Pintar dan pandai Akan dipermalukan Oleh orang-orang Yang dianggap biasa Oleh dunia ini Nah selanjutnya Yang kedua Selain Dalam videonya Bambang Nur Sena Juga mengatakan bahwa Orang yang tidak percaya Trinitas sebagai orang Yang tidak pandai Dalam memahami Kitab Suci Dia juga mengatakan bahwa Trinitas itu Pada hakikatnya Bukan tentang jumlah Tapi Soal tentang Kebagaimanaan Allah Yaitu menurut Bambang Nur Sena Dalam dirinya Allah itu Allah versinya Bambang Nur Sena Dalam dirinya itu ada Bapak Ada Yesus Kemudian ada Roh Kudus Inilah Allah Jadi Allah itu Ada Bapaknya Ada Yesusnya Ada Roh Kudusnya Jadi ini bukan tentang jumlah Bukan jumlah Tapi tentang Kebagaimanaan Nah hari ini kita akan membedah Kita akan membongkar Bahwa ini sebenarnya hanya Akal-akalan Dan sama sekali Bukan ajaran Alkitab Sahabat-sahabatku Benarkah Trinitas Bukan jumlah Siapapun sesungguhnya Anak TK Anak SD Anak SMP Ketika melihat Atau membaca kata Tri Atau tidak Itu jelas Sadar dan paham Bahwa ini bicara tentang Jumlah Satu Dua Tiga Empat Lima Sepuluh Ini bicara tentang jumlah Jelas Bicara tentang keberapaan Oh tiga Oh berarti ada tiga Dwi Berarti ada dua Tunggal Berarti ada satu Tri Berarti ada tiga Nah Jadi argumen bahwa Tiga anitas Ini bukan bicara jumlah Ini jelas hanya Suatu silat kata Suatu akal-akalan Dan sama sekali Bukan Kejujuran Apalagi kebenaran Trinitas Trinitas Jelas menunjuk kepada Tiga anitas Dari Tris Personai Bahasa yang Lakinnya Tris Personai Tiga pribadi Una Substansia Satu Substansi Jadi tiga pribadi Yang satu Substansi Itu jelas Tiga Ini bicara tentang jumlah Jumlahnya ada berapa Tiga Jadi argumen bahwa Oh ini bukan tentang jumlah Tapi tentang kebagaimanaan Ini hanya Bahasa Silat nidah Silat kata Atau Akal-akalan Saja Itu yang pertama Kemudian yang kedua Sekarang mari kita bahas Kalau memang mau jujur Bahwa Tiga anitas ini Bukan soal jumlah Tapi tentang kebagaimanaan Sekarang mari kita bahas Tentang kebagaimanaan Allah menurut Alkitab Jadi Allah Kalau menurut ajaran Versinya Bambang Nur Sena Allah itu tiga anitas Karena Allah Terdiri dari bagian Bapaknya Ada Yesusnya Dan ada Roh Kudus Jadi tiga bagian Dalam diri Allah Yang satu ini Ada tiga bagian Ada Bapaknya Ada Yesusnya Dan ada Roh Kudusnya Ya Nah Sekarang mari kita lihat Apa kata Alkitab Apa yang Alkitab katakan Bagaimana Alkitab Di dalam Yohanes Pasal 4 ayat 24 Alkitab berkata Ya kalau kita bicara tentang Kebagaimanaan Kita tulis dulu disini Bagaimana Allah Yang dikabarkan oleh Alkitab Bagaimana Allah Menurut Alkitab Kita lihat Yang pertama Yohanes 4 ayat 24 Mengatakan Allah itu Roh Jadi tidak pernah Ayat Alkitab mengatakan Allah itu pribadi Atau trace personai Tiga pribadi Tidak pernah Tapi dikatakan Allah itu roh Kemudian bagaimana lagi Ayat Alkitab juga mengatakan Ulangan 6 ayat 4 Yohanes 17 ayat 3 Markus 12 ayat 29 Dan banyak ayat lainnya Banyak sekali ini ayatnya Galatia juga dikatakan Galatia 3 ayat 20 Satu Timotius 2 ayat 5 Allah itu satu Atau tunggal Satu Kemudian apalagi yang dikatakan Oleh Alkitab Allah itu punya Mata Alkitab tidak menjelaskan Apakah matanya Allah Seperti mata orang Atau seperti mata manusia Atau seperti apa Tidak Tapi Alkitab menjelaskan Allah itu punya mata Ayatnya ada di Yisaya Yisaya 37 Ayat 17 Dan lain-lain Banyaknya ayatnya Allah itu punya mata Kemudian apalagi Ini ya Tadi yang pertama Allah itu roh Kemudian dikitab wahyu Juga dikatakan tentang roh Allah Allah mengutus tujuh rohnya Di dalam kitab wahyu Wahyu pasal 5 Ayat 6 Dikatakan bahwa Allah itu Mengutus ke tujuh rohnya Tujuh roh Allah Kemudian tadi apa ini Allah itu satu Allah itu punya mata Allah punya tangan Ini banyak ayat-ayatnya di Alkitab Ya di ulangan 3 Ayat 24 Ulangan 5 Ayat 15 Yosua 4 Ayat 24 Dan sebagainya Banyak ayatnya Allah memiliki tangan Ada lagi Allah memiliki Mata, tangan, wajah Atau muka Ini ada di ulangan 31 Ayat 18 Yisaya 1 Ayat 15 Dan banyak lagi Ayatnya Ada atau muka Allah juga memiliki Kaki Ini juga ada di keluaran 24 Ayat 10 Masmur 99 Ayat 5 Dan sebagainya Ini ketika kita berbicara Tentang bagaimana Allah yang dikabarkan oleh Alkitab Allah itu roh Dimana ayatnya? Yohanes 4 Ayat 24 Jumlahnya ada berapa? Tunggal atau 1 Dimana ayatnya? Wah ayatnya ada banyak Ulangan 6 Ayat 4 Markus 12 Ayat 29 Yohanes 17 Ayat 3 Galatia Berapa tadi? 3 Ayat 20 1 Timotius 2 Ayat 5 Dan banyak sekali Ayat mengatakan Allah itu satu Tunggal Dan Allah yang roh itu Juga pernah mengutus 7 rohnya Jadi rohnya aja ada 7 Dikatakan di kitab wahyu Kemudian Allah yang tunggal itu Juga punya mata Ada tangannya Ada kakinya Ada wajahnya Nah ini kalau kita bicara Kebagaimanaan Allah Secara Alkitab Sangat jelas Sahabat-sahabatku Kebagaimanaan Allah Menurut Alkitab Bukan Allah itu Terdiri dari Tiga anitas Yaitu Ada Bapaknya Ada Yesusnya Dan ada roh kudusnya Tidak Alkitab tidak pernah Ketika berbicara tentang Kebagaimanaan Allah Bahwa Allah itu Terdiri dari Tiga bagian Nah artinya Teman-teman Sahabat-sahabatku Argumen Atau akal-akalan Yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari Tiga bagian Yaitu Bapak Anak Yesus Dan roh kudus Ini hanya Pemaksaan Yang sepertinya Akibat dari mengadopsi Gudaya pagan Yunani dan Romawi Zaman dulu Yang memang Baik Yunani maupun Romawi Itu sama-sama memiliki Tiga dewa Nah tetapi karena Tidak mau mengakui Bahwa Trinitas itu Mengadopsi pagan Budaya Yunani dan Romawi Maka dibaksakan Seolah-olah Oh ini ajaran Alkitab Padahal Alkitab Sama sekali tidak pernah Mengajarkan Trinitas Saya pernah ikut seminar Tahun 2007 Romo Tom Jacobs Serikat Jesuit Guru besar Emeritus Lulusan Roma Juga Profesor Dr. Bono Wiratmo Atau Romo Bono Juga dari Lembaga Alkitab Indonesia Hortensius Yang masih aktif Sampai sekarang Sebagai penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia Ketiga pembicara itu Sepakat mengatakan bahwa Trinitas bukan Ajaran Kitab Suci Jadi Romo Tom Jacobs Romo Bono Pak Hortensius Semua begitu tegas Tokoh-tokoh katolik Itu mengatakan bahwa Trinitas bukan Ajaran Kitab Suci Dan kalau kita Meneliti sejarah Tadi kan Di videonya Bambang Nusena juga bilang Ini orang-orang Yang tidak paham Sejarah Gereja Justru kalau kita Memahami sejarah Gereja Kita akan melihat Dengan jelas Buat Trinitas adalah Adoksi Dari luar Kekristenan Sama sekali Bukan ajaran Alkitab Nah Jadi kalau tadi Dibilang bahwa Orang-orang yang Tidak percaya Trinitas Itu orang yang Kurang pandai Ya Mungkin kurang pandai Mengakal-ngakali ya Jadi kalau pandai Kalau pinter itu Pinter akal-akalan Pinter mengakal-ngakali Caranya ya seperti tadi Ini Trinitas Bukan soal jumlah Tapi soal kebagaimanaan Tapi ketika kita Bandingkan dengan Alkitab Maka akan ketahuan Bahwa itu benar-benar Hanya akal-akalan saja Sebab bagaimana Allah menurut Alkitab Begitu jelas Alkitab menjelaskan Allah itu roh Rohnya Dikatakan di Kitab Wayu Allah mengutus Ketujuh roh Allah Loh Rohnya aja bisa jadi Tujuh diutus Ya Kemudian Allah yang adalah roh itu Ada berapa Sebenarnya jumlahnya Dikatakan Allah itu Esa Echad Satu Monos Tunggal Itulah pernyataan Alkitab Nah Allah yang satu Yang Echad Yang Tunggal itu Bagiannya apa saja Oh Allah punya mata Ini tertulis semua di Alkitab Allah punya kaki Punya tangan Punya wajah Ada lagi pendengaran ya Allah juga punya pendengaran Atau telinga Maka di dalam kitab Yesaya Pasal 59 Ayat 1 itu Dikatakan Tangan Tangan Allah tidak kurang panjang Untuk menolong Saya bacakan ayatnya Yesaya 59 Ayat 1 Sesungguhnya tangan Yahwah Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Jadi punya tangan Punya pendengaran Itulah Allah Yang dikabarkan oleh Alkitab Nah ini semua jelas Tidak Tidak Tiga Ini ada banyak Banyak bagian dari Sisi Allah Yang adalah roh itu Ada banyak bagian Nah artinya ketika Membatasi bagian Allah Hanya tiga Yaitu ada Bapaknya Ada Yesusnya Dan ada roh putusnya Ini jelas-jelas pemaksaan Akal-akalan saja Sama sekali Bukan kebenaran Alkitab Nah jadi untuk memahami Alkitab Kita tidak perlu jadi orang pandai Tidak perlu jadi orang yang merasa Bijaksana dan merasa pandai Karena justru di dalam Kisah ya pasal 5 ayat 21 Nanti dikatakan apa? Orang yang merasa dirinya pandai Celakalah mereka Yang memandang dirinya bijaksana Dan menganggap dirinya pintar Jadi untuk memahami Alkitab itu Tidak perlu merasa pintar dan bijaksana Tidak perlu merasa pandai Tetapi yang penting adalah Jujur Di hadapan firman Allah Begitu sahabat-sahabatku Kemudian Dalam beberapa kesempatan Dalam beberapa momennya juga Bambang Nur Sena sering mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapak Yesus dan Rokudus Kemudian ayat-ayat yang dipakai Seperti tulisan-tulisan dari Murid-muridnya Rasul katanya Bambang Nur Sena menunjukkan buku Ini menurut tulisannya Ignatius Menurut tulisannya Polikarpus Tulisannya Clemens Siapa lagi? Dia suka menunjukkan tulisan-tulisan Polikarpus pernah menulis Bapak Putra Dan Rokudus Loh! Ini kan Trinitas Atau siapa lagi Clemens atau Ignatius Atau siapa lagi Pernah menuliskan Bapak Putra Rokudus Loh! Ini kan Trinitas Nah sahabat-sahabatku Argumen yang seperti itu Itu argumen yang sangat konyol sebenarnya Ini buku saya sahabat-sahabat Buku saya yang judulnya Di Penjara Tuhan Melawatku Jadi waktu saya pernah di penjara Saya mengalami zaman Rokudus yang langsung Yang sangat luar biasa Kemudian Saya disuruh menulis 4 judul buku Di dalam penjara Dan salah satunya buku ini Nah di buku ini Misalkan di alaman Romawi 7 Saya tuliskan demikian Bisa dilihat ya Yang saya beri tanda Stabilo kuning ini Terima kasihku Yang pertama dan utama Terima kasih Kepada Bapak Dan Putra Dan Rokudus Jadi yang bilang Bapak, Putra, dan Rokudus Itu bukan cuma Murid-muridnya para rasul Franciscus Donald Ignatius Yang ini juga mengatakan Bapak, Putra, dan Rokudus Tapi ketika murid-murid para rasul Dan juga seorang Franz Donald Mengatakan Bapak, Putra, dan Rokudus Tidak ada dalam benak kami Bahwa Ketibanya ini adalah Allah Tidak Kami sangat paham Saya hapus dulu ya Alkitab memang berulang kali Menyebut kata Bapak Anak Dan Rokudus Begitupun para rasul Dan murid-murid para rasul Termasuk Donald Ignatius Di dalam bukunya ini Menyebut Bapak, Anak, dan Rokudus Tetapi Alkitab juga begitu terang Beneran Menyebut bahwa Satu-satunya Allah yang benar Itu adalah Bapak Ayatnya dimana? Yohanes 17 Ayat 1-3 Surat-suratnya para rasul Surat-surat Rasul Paulus Semua juga mengatakan Bahwa Bapak inilah Allahnya Yesus Kristus Dalam semua surat-surat Rasul Paulus Mengatakan God and Father of our Lord Jesus Christ Allah dan Bapak Dari Tuhan kita Yesus Kristus Jadi semua pengikut Yesus abad pertama Dan para rasul paham Bapak ini adalah Satu-satunya Allah yang benar Anak ini siapa? Ini Yesus Utusan Bapak Ayatnya di Yohanes 17 Ayat 3 tadi Yesus adalah utusan Bapak Yesus berulang kali Bapak mengutus aku Aku diutus Bapak Bapak mengutus aku Aku diutus Bapak Kemudian Rokudus Ini kuasa Allah Jadi semua penulis Kita perjanjian baru Ketika bicara tentang Bapak, Anak, Rokudus Pengahamannya jelas Terang, clear Bahwa yang disebut Sebagai satu-satunya Allah yang benar Itu Bapak Ini loh yang Allah Bapak ini Allah Teos Yesus ini utusan dari Allah Rokudus adalah kuasa kudus Yang dikirim oleh Allah Maka Allah bisa mengirim Ketujuh rohnya Ketujuh kuasanya Di kitab wahyu tadi Jadi kegagal pahaman Pengajar-pengajar trinitas versi Seperti Bambang Nusen Gagal pahamnya disini Ketika membaca kata Bapak, Anak, Rokudus Ditaksikan inilah Allah Harusnya yang benar adalah Yang Alkitabia adalah Ketika muncul kata Bapak, Anak, Rokudus Yang Allah itu Bapak Maka kalau di dalam Pengakuan iman Rasuli Yang sering dibacakan dalam Gereja-gereja ya pada hari ini Aku percaya akan Allah Koma Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Jadi Yesus itu Kristus Allahnya siapa? Bapak Aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Jadi pencipta langit dan bumi Allah yang maha kuasa itu Bapak Bukan Bapak anak Rokudus Bukan Ini yang diajarkan Alkitab Nah jadi kalau tadi di video yang Duplikannya Pak Bapak Nur Sena Mengatakan Orang-orang Kristen yang kurang pandai Ya memang Tidak pandai Artinya tidak pandai Mengakal-akali Tidak pandai mengakal-akali Cukup jelas ya teman-teman Dan ini juga menjadi Alasan teman-teman Dan ini adalah alasan utama Bagi kita Sebagai umat Islam Harus selalu menggaungkan Copot atau hapus Nama Allah yang ada di dalam Bible Itu adalah nama Tuhannya Umat Islam Kenapa? Alasannya Ya seperti tadi Allah dibilang roh Ya Allah dibilang Mengutus tujuh roh Allah dibilang Begini dan begitu Gitu kan Padahal Kalau merujuk kepada bahasa aslinya Perjanjian baru Tertulisnya Theos Kalau merujuk keperjanjian lama Tertulisnya YHWH Ya Kita harus selalu Gaungkan Hapus nama Allah Yang ada di dalam Kitabnya Orang Kristen Agar umat Islam Dengan umat Kristen Bisa Rukun Hidup Bersama Bermasyarakat Bertetangga Dan bernegara Ya Terkait dengan Video Daripada Pria Kristen Franz Donald ini Menanggapi videonya Bambang Nur Sena Ya Ini adalah bukti Bahwa sesama Kristen itu Sampai detik ini Sampai detik ini Masih Saling bantah Masih saling Debat Masih saling tanggap Menanggapi Antara konsep Seputar konsep Ketuhanan itu Ada yang mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri Ada yang mengatakan Yesus itu Adalah satu Di antara yang tiga Yakni Bapak Putra Dan roh kudus Lalu kemudian Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Utusan Bapak Bapak yang mengutus Yesus Yesus menyampai firman Ya seperti Si Franz Donald ini Jadi buat teman-teman Kristen di luar sana Mungkin ada jemaatnya Bambang Nur Sena Ya Yang mungkin Mau membahas Al-Quran Hadis Ya Tentang Keislaman Mbok ya Ngaca dulu lah Ya Ngaca dulu Jangan dulu Jangan dulu bahas Al-Quran Jangan dulu bahas Hadis Ya Bahas dulu nih Konsep ketuanan Kristen Yang benar nih Yang mana nih Yesus itu Utusan Yesus itu Satu diantara Yang tiga Atau Yesus itu Satu-satunya Tuhan Itu dikirkan dulu Kalau itu sudah Clear Mungkin kalian Boleh Mau belajar Islam Ya boleh Monggo Tapi belajarlah Islam Dengan Jujur Tanpa Kebencian Mohon maaf Jika ada silap kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh